Dengan pengarahan, kita sepertinya langsung ke lapangan ya untuk di lokasi Dengar dulu Pak Guru, kita akan langsung ke lapangan, ke lokasi alat-alat pengukuran cuaca dan iklim Jadi seperti yang kita gendakan bahwa yang kalian akan dengarkan tadi Nanti ya, nama alat dan fungsi alat itu Nama alat dan fungsi alat Semua rekam dihidupkan Maksud Pak Guru jangan hanya matikan HP-nya, tapi dihidupkan rekam Nah, tidak terlalu banyak mengulang-ulang pertanyaan Tapi cukup dengan rekaman itu Makanya HP-nya yang bagus, jangan HP Pak Guru juga Nggak bisa rekam bagus, sudah beli semua kan kameranya? Udah, terlihat pilih Baik, sekarang kita dengarkan dulu apakah kita bagi ke lompok atau bagaimana ini Pak Selamat pagi Ini sebelumnya kami ucapkan selamat datang Di stasiun klimatologi Lombok Barat Jadi ini adalah kantor BMKB yang spesialisasinya di imu klimatologi Apa itu imu klimatologi? Nanti dijelaskan di awal Nah, sebelum ke awal, sebelum kita berdiri di bintriya, kita berpanas-panas ria dulu setuju nggak? Sebelumnya dibagi menjadi tiga kelompok dulu, ini ada dua kelas ya Jadi bentas aja dibagi menjadi tiga bandar, silahkan menyesuaikan diri Bagi tiga dulu Bagi tiga dulu Jadi sebelum ke lapangan, saya ingatkan bahwasannya sebagian besar alat-alat klimatologi di taman alat kita itu sangat sensitif terhadap sentuhan Jadi mohon tidak disentuh, bertanya boleh, selfie boleh, dikontur boleh, bertanya boleh, silahkan Tapi jangan disentuh, waktu itu diputer-puter ya Karena ada yang muter-muter, puter Terus ada yang dibawah-bawah, kekter-kter itu nanti dipendang Jadi cukup dijaga jarak Jaga jarak, mungkin dua langkah, tiga langkah Kemudian ditanyakan apa yang ingin ditanyakan Kemudian Nanti selesainya langsung ke aula Aulanya di belakang Jadi selesai kita lakukan langsung naik Langsung naik, cari tempat utuhnya Kalau bisa ditamping di depanmu ya Baik, mungkin kelompok pertama, kelompok pajar pertama Silahkan mungkin mengikuti panggung Terima kasih telah menonton 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 mengukur penguapan kalau ini untuk mengukur angin rata-rata berapa meternya 50 cm tinggi kali ini untuk mengukur penguapan nanti disana juga ada yang manualnya ini yang digitalnya ada yang tanyakan nih nggak ada next penguapan ini nah jadi fungsi penguapan kita akan tahu ini jadi kita beratkan ya hujan terjadi karena penguapan jadi semakin tinggi penguapan dengan potensi hujan semakin jadi kita butuh data penguapan jadi kita mengprediksi mengkoreksi itu pasti harus ada acuannya jadi tidak cuma-cuma kayak peramal gitu kan wuuh bau bisa hujan gitu kan enggak jadi kita harus ada ya ada apa koreksinya dari mana Oke ini airnya digantiin diganti seminggu sekali ketinggiannya berapa kira-kira 82 2 meter jadi ketinggian jadi kita ukur gampang sempat sekali sebelum misalkan jam 7 kita catat berapa di sini ada indeksnya nih kita catat berapa nanti misalkan jam 7 kita catat lagi tinggal dihitung rata-ratanya seperti itu kalau disitu untuk mengukur kecepatannya Pak kalau ini khusus untuk rata-rataan di kecepatannya langsung dia ya kalau ini rata-rata termasuk awan itu ya kalau pas ke hujan ramalan cuaca itu kan karena hal ini berawal melipotesi hujan di ramalan cuaca itu melihat aja nih ya Pak ibu-ibu-ibu ya kan adik-adik ya lagi yang di atas sana tuh untuk lagi dia koneksi